Pemirsa penataan Tanah Abang rupanya berimbas negatif pada sejumlah pihak. Penutupan jalan jati baru dan pengadaan bus gratis Tanah Abang Explorer berdampak pada penurunan pendapatan akunan umum dan matinya akses warga kawasan Tanah Abang. Skema baru penataan Tanah Abang menuai pro kontra. Penutupan jalan jati baru dan pengadaan bus eksplorer Tanah Abang berimbas pada akunan umum yang telah lebih dulu mengais rejeki di kawasan rejeki di kawasan Tanah Abang. Sejak 22 Desember lalu, hampir 400 tenda digelar sebagai penataan pendagang kaki lima di kawasan Tanah Abang. Sementara akses kendaraan dan jalan ruas timur jati baru raya ditutup untuk ke timur jati baru raya ditutup untuk kendaraan sejak pukul 8 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Pemprov pun memberikan layan bus gratis untuk pejalan kaki mulai dari blok G, Auri hingga blok E dan tidak dipungut biaya speser pun. Namun, layanan cuma-cuma ini ada lebih dulu. Sejumlah pihak yang dirugikan adalah warga RW01, Kelurahan Kampung Bali, karena akses jalan menuju rumah mereka mati total, serta usaha ekspor yang ada di pinggir jalan tidak dapat mengangkut barang-barang mereka. Kami hanya ingin diberikan akses jalan untuk bagi kami yang mencari uangnya tidak berdagang gitu kan. Tidak berdagang, yang ekspedisi ya mungkin mobil tidak bisa masuk gitu kan, mobil tidak bisa masuk. Kalau untuk warga sendiri yang ditakutin kan kasihan orang tua. Kita ada orang tua, takutnya dia lagi sakit, tiba-tiba kan nggak bisa keluar. Jangan sementara kan mobil yang nggak bisa masuk, dari jam 8 sampai jam 6, ya kan nggak bisa masuk. Jadi ya kasihan dia harus jalan. Itu yang dipikirin sebenarnya. Sementara pengemudi ojek dan angkutan umum juga dirugikan akibat skema baru ini. Trajek angkot M10 dan M08 yang biasanya mengantar penumpang mengitari kawasan Tanah Abang menjadi angkot yang mengalami kerugian terbesar, di mana pendapatan mereka menurun drastis hingga 50 persen. Dalam akhir ini memang tidak diperbolehkan lagi bagi kami pengemudi angkot, ya sangat-sangat susah Pak. Masalahnya yang tadinya yang itemnya kan bisa berbagi-bagi. Sekarang langsung lewat terus, jadi langsung jalan. Jadi penumpangnya juga kadang-kadang jadi keder yang mau naik yang mana gitu Pak. Hal ini senada dengan ojek yang manggal di jalan jati baru bengkel yang merasa dirugikan terkait larangan tersebut. Terlebih lagi, mereka harus bersaing dengan para pengemudi ojek online. Pengemudi ojek pun keberatan dengan lahan parkir yang disediakan Pemprov karena menyulitkan untuk mencari konsumen. Kalau saya parkir di dalam, itu sewanya terkadang susah saya ambil. Dan juga motor di mana, aku juga di mana. Kadang sewanya udah aku panggil lari ke online. Penataan Tanah Abang mesti berdasarkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Baik pedagang, warga, berjalan kaki, penakutan umum. Sehingga wajah baru Tanah Abang bisa dirasakan secara adil dan merata. Dari Jakarta, TMAI News memberitakan.